Kita hari ini. Ada yang mau jadi volunteer? Satu orang? Bisa bantu? Oke, siapa nih? Al-Fibri? Asmina, Pak. Oke, silahkan. Asmina. Pimpin kita di dalam doa. Silahkan. Jadi baik-baik berdoa dan teman-teman, sebelum kita mulai perkulian kita, terlebih dahulu marah kita satu dalam doa, kita berdoa. Siapa puji syukur kami penyatkan doa dan harapan hadiratmu, ya Tuhan, yang mengucapkan, bilang banyak terima kasih, karena Tuhan sudah menjaga kami dari pagi hingga pada saat hari ini, ya Tuhan. Pada saat siang hari ini, ya Tuhan, kami anak-anakmu akan memulai perkulian kami. Kerja Tuhan menjaga, menjaga dari awal perkulian kami hingga selesainya, ya Tuhan. Ya Tuhan, hanya ini doa harapan kami. Kami sudah berdoa kepada Bapak di syurga. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Rambu Mina yang sudah berdoa buat kita. Oke, kita akan, saya admit dulu teman-teman yang lain, sebelum saya sampaikan berdiri untuk hari ini. Oke, mungkin hari ini sedikit tepat untuk kegiatan perpilihan kita. Karena saya agak tip satu topik untuk kita nanti, karena nanti itu masuk lebih ke arah persiapan kalian praktik. Supaya nanti kalau misalnya saya sampaikan memang sekarang, waktu masuk kegiatan praktiknya nanti agak takut kalian berubah. Jadi, saya sengaja pindahin satu topik itu ke pertemuan yang lain. Nanti kalau saya sampaikan. Oke, saya akan self-screen dulu untuk topik kita hari ini sebagai acuan apa yang kita akan pelajari sama-sama hari ini. Jadi, harapan saya teman-teman bisa mengikuti dengan baik untuk kegiatan kita hari ini. Baik yang bisa mengikuti menggunakan audio visual ataupun hanya bisa mengikuti menggunakan audio. Oke, terus yang berikut saya informasikan kepada teman-teman yang memang kalau misalnya ada kesibukan sedikit waktu proses perpilihan kita. Kalau misalnya mau ditinggal sebentar tapi tetap masih posisi. Misalnya kalau kalian menggunakan handphone nih, kalau misalnya kalian menggunakan handphone, nanti chat aja di room chat. Misalnya, oh mau break sebentar dulu, mau lagi ada benar-benar kesibukan, boleh. Kalian yang penting chat saya di room chat. Supaya saya bisa tahu, takutnya saya panggil, ternyata dia nggak ada di kelas itu yang nanti bisa terkosok waktu banyak kita. Chat aja misalnya, Pak saya masih taruh makanan ayam atau lagi masih membuat kopi, boleh. Chat aja, karena pengalaman ada waktu di kelas yang lain. Karena dia ada izin sebentar tapi saya panggil-panggil nggak ada, itu nanti agak itu mengganggu proses perpilihan kita. Tapi cepat aja kayak gitu. Tapi kecepatan yang lain kalau misalnya ada beberapa hal yang memang kita perlu diskusikan supaya saya bisa tahu. Oke, bisa ya? Bisa dipahami supaya proses perpilihan kita lancar. Atau mungkin yang sementara di perjalanan atau kemana dia sambil mengikuti kuliah itu menurut saya bebas buat kalian karena memang situasi online cukup fleksibel. Jadi yang penting kalian infokan ke saya, kalian lagi di mana misalnya ada urusan ini kayak gitu, boleh. Atau mungkin sementara saya mengikuti penarikan batu kubur di Bungi, boleh lah kayak gitu. Jadi supaya saya bisa tahu kayak gitu. Nah, jangan sampai saya panggil-panggil kata, aduh urusan sedikit, jadi nanti agak cukup mengganggu. Oke, sekali lagi bisa dipahami kan ya? Bisa Pak. Bisa Pak. Tidak usah takut, yang penting chat aja kayak gitu. Jangan sampai kalian takut sama Paknya kayak gimana, jangan lah kayak gitu. Jadi biar-biar, kalau untuk saya secara pribadi fleksibel buat kalian kayak gitu. Saya pernah jadi mahasiswa kayak kalian, jadi silak-biluknya dalam proses perpilihan seperti ini, sedikit punya gambaran. Kayak gitu, jadi kalian bisa kabarin saya. Oke, itu sebagai gambaran awal saja. Saya akan share screen dulu untuk topik atau panduan lah untuk kita hari ini. Topik apa yang kita akan belajarin sama-sama. Oke, nah ini kelihatan di perangkat kalian? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Oke, terima kasih. Oke, nah jadi kita akan belajar tentang klasifikasi tumbuhan. Minggu lalu, kita sudah belajar tentang deskripsi dari klasifikasi tumbuhan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang klasifikasi tumbuhan. Nah, ini adalah topik masuk buat kita. Untuk C, topik-topik selanjutnya. Jadi dari jenis klasifikasi tumbuhan, apa yang nanti kita akan belajari, ini yang menjadi pintu masuknya. Ini yang menjadi topik utama buat kita. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi tumbuhan. Untuk agendanya hari ini, saya sampaikan yang pertama itu kita akan belajar tentang definisi dan tujuan dari klasifikasi. Nah, apa yang menjadi definisi, terus tujuan dari klasifikasi itu apa, nanti yang kita belajarin. Terus yang berikut, sedikit sejarah dari klasifikasi itu sendiri. Dan apa yang menjadi daftar atau hadian ilmu dari klasifikasi. Di sini kita akan belajar. Terus yang terakhir, kurang lebih kita akan belajar tentang macam-macam klasifikasi. Oke, jadi sedikit cepat untuk hari ini. Jadi kurang lebih tiga topik yang kita akan sama-sama belajarin sebagai gambaran umum buat kita. Oke, dan next. Nah, ini kemampuan akhir yang kita harus capai dalam proses perkulian kita. Yaitu setelah kita mengikuti kuliah ini, kita mampu memuktikan klasifikasi tumbuhan itu seperti apa. Oke, jadi misalnya tumbuhan ini jenis klasifikasinya apa. Nah gitu, tumbuhan klasifikasinya apa. Kayak gitu, nanti kalian akan belajar juga bagaimana tingkatan singgongnya seperti apa. Kayak gitu. Nah, dari segi ilmu itu sudah sering, kalian sebagai orang biologi, sedikitnya sudah banyak belajar tentang bagaimana membuat klasifikasi. Kayak gitu, usahnya dari tingkatan singgong sampai akhir. Apalagi kemarin kita sudah belajar tentang penamaan. Penamaan kita belajar juga tentang deskripsi. Dari deskripsi kita akan belajar tentang nama-nama. Oke, jadi ini salah satu topik kesatuan yang menjadi fitur utama dari nasibkat tumbuhan. Atau dari saksi menitimu. Oke, kita next. Nah, kita akan belajar yang pertama, yaitu definisi dan tujuan dari klasifikasi sendiri. Oke, kita coba next dulu. Oke, yang pertama kita akan belajar definisi dari klasifikasi. Oke, nah mungkin di SMA ataupun di semester 1, semester 2, kalian pernah dengar istilah klasifikasi. Mungkin ada yang masih ingat, menurut kalian, definisi atau arti dari klasifikasi itu apa? Kita ngelompokkan makhluk hidup. Oke, boleh raise hand supaya saya bisa tahu. Raise hand ya. Taukan cara raise hand di bagian Zoom kalian. Kita raise hand dulu supaya saya bisa tahu. Oke, biar saya kasih kesempatan. Oke, saya mau kasih kesempatan kepada Evi dulu. Oke, baik Pak. Terima kasih. Definisi klasifikasi itu merupakan proses pengelompokan tubuhan berdasarkan ciri-ciri atau persamaannya. Terima kasih, Pak. Oke, pengelompokan berdasarkan ciri dan persamaan. Oke, yang berikut Mersiani, silakan. Ya, Pak. Definisi atau klasifikasi adalah pembagian sesuatu menurut kelas-kelas. Menurut ilmu pengetahuan, klasifikasi adalah proses pengelompokan atau persamaan. Oke, pembagian atau benar-benar klasifikasi kelompokan atau persamaan. Oke, thank you, Masya. Rambu Masiani. Oke, yang berikut Ningsi. Ningsi PM, silakan. Oke, jadi baik. Terima kasih, Pak. Jadi, menurut saya klasifikasi adalah suatu takson atau sekelompok tumbuhan pada tingkatan tertentu. Ini contohnya. Oke, contohnya apa? Contohnya pada ciri-ciri tertentu yang untuk pengelompokan tumbuhan atau hewan yang memiliki persamaan struktur, Pak. Oke, terima kasih. Contohnya tadi sudah jelas. Oke, mungkin saya mau kasih yang coba dulu. Bu Yeki, silakan. Yeki, silakan. Yang laki-laki dulu ini. Oke, silakan, Umbu Yeki. Saya, Pak. Saya, Pak. Oke, ini Umbu Yeki dikasih kesempatan. Iya, Pak. Iya, Pak. Saya, Pak. Oke, kita kasih Umbu Yeki dulu. Ini sudah ada respon Umbu Yeki. Silakan, Umbu Yeki. Pengelompokan makhluk hidup. Oke, begini. Oke, jaringan kayu Umbu Yeki yang boleh nanti di-room chat Umbu Yeki. Ini agak jaringan kayu. Oke, ini agak jaringannya yang nanti. Oke, ini Umbu Yeki agak ada masalah jaringan. Mungkin saya kasih kesempatan ke... Siapa nih? Yang cowok dulu. Ada yang cowok? Saya, Pak. Saya, Pak. Oke, Franz dulu. Umbu Franz. Silakan, Pak. Maaf, Pak. Ini dengan Yohanis. Ini dengan Yohanis. Saya pakai HP-nya kakak Franz, Pak. Oke, nanti boleh direnenya supaya saya tahu. Ini kok saya bilang Franz. Nanti saya cari di sini. Oke. Oke, silakan lanjut dulu. Siapa nih? Yohanis, ya? Iya, Pak. Oke, silakan. Ini secara harfiah bisa pula dikatakan klasifikasi adalah pembagian suatu menurut kelas-kelas atau ilmu pengetahuan, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Umbu Yohanis. Oke, yang berikut saya mau kasih Rambu Agnif. Agnif Tanggapuri. Iya, Pak. Agnif Tanggapuri. Itu pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki makhluk hidup. Oke, berdasarkan persamaan dan ciri-ciri makhluk hidup. Oke, yang berikut. Saya, Pak. Saya, Pak. Jadi cewek. Sekarang saya mau kasih yang... Saya, Pak. Oke, Yeki dulu, Yeki. Tadi Yeki agak terputus, ya? Oke. Silakan, Umbu Yeki. Definisi pengelompokan makhluk hidup disebut dengan klasifikasi. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Oke, berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Oke. Yang berikut, Anissa. Iya, Pak. Klasifikasi adalah proses pengelompokan beda berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbedaan. Oke, berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbedaan. Oke. Yang terakhir mungkin saya kasih... Pak... Cirlia, Cirlia Londa, silakan. Lombu Cirlia. Klasifikasi makhluk hidup, yaitu cara pengelompokan makhluk hidup yang berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Yaitu, ini bertujuan dilakukannya pengklasifikasi makhluk hidup adalah untuk mempermudah mengenali atau membandingkan dan mempelajari makhluk hidup. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih untuk Cirlia. Oke, satu orang lagi. Saya mau kasih Rambu Esther. Worihana, silakan. Iya, Pak. Klasifikasi adalah proses pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbedaan. Oke, berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbedaan. Oke, terima kasih Rambu Esther. Oke, yang lain mungkin di slide-slide berikut ya. Ini, biar waktunya jangan terpotong. Oke, minta maaf yang masih resen. Oke, kita coba lihat. definisi atau pengertian secara ukur. Oke, tadi kalian sudah banyak menjawab, teman-teman. Hampir semua mirip tentang pengertian dari klasifikasi itu sendiri. Oke, kita coba lihat. Nah, jadi sebenarnya secara ilmu, klasifikasi adalah proses pengaturan hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Baik nanti, kalian dapat matakulia taksonomi tumbuhan, ataupun taksonomi hewan, kalian akan tetap menemukan yang namanya klasifikasi. Nah, jadi, baik itu hewan dan tumbuhan, ke dalam takson tertentu berdasarkan persamaan dan perbedaan. Oke, tadi kalian sudah sebutkan, berdasarkan apa persamaannya, apa perbedaannya, itu nanti yang menjadi tugas kita sebagai ilmu taksonomi. Kayak gitu, sebagai ilmu yang berkeras di bidang taksonomi. Nah, jadi, itu yang kita akan lihat nanti. Nah, jadi, ini pengertian klasifikasi. Hasil proses pengaturan ini ialah suatu sistem klasifikasi. Oke, jadi, hasil yang kita temukan dari perbedaan dan persamaan tadi, itu yang disebut dengan klasifikasi. Yang sengaja diciptakan untuk menyatakan hubungan keterbatan jenis-jenis makhluk hidup, satu dengan yang lain. Oke, nah, jadi dengan klasifikasi kita bisa membedakan jenis-jenis tumbuhan maupun hewan atau makhluk hidup yang lain. Kayak gitu. Nah, apalagi untuk makhluk mata kuliah atau ilmu-ilmu taksonomi itu sudah dibagi-bagi. Ada yang bergerak di bidang taksonomi hewan, ada yang bergerak di bidang taksonomi tumbuhan. Kayak gitu. Nah, terus taksonomi tumbuhan juga dibagi lagi. Ada klasifikasi dan lain sebagainya. di deskripsi dan lain sebagainya itu, tutupan ilmu-ilmu cukup banyak. Nah, jadi, ini untuk pengertian dari klasifikasi. Jadi, kalian bisa nanti, kalau kalian berkikimpung di dunia riset tentang taksonomi ataupun tentang tumbuhan, minimal kalian sedikit punya gambaran tentang bagaimana kalian membuat klasifikasi dari jenis-jenis tumbuhan ataupun hewan yang kalian sedikit. Kayak gitu. Nah, jadi ini untuk pengertian secara umum dari klasifikasi. Kalian tadi sudah banyak memberikan penjelasan tentang klasifikasi itu. Jadi, sebelum kita eksen ke topik-topik yang lain, kalian harus tahu dulu nih pengertian. jadi kalau misalnya kalian tahu definisi ini seperti apa, kalian pasti punya gambaran untuk mempelajari tentang topik-topik selanjutnya. Kayak gitu. Nah, kita coba deh. Yang berikut, ini ada beberapa pendapat dari ilmu penasaran, dari para ilmuwan. Ini, saya ambil dari salah satu ilmuwan yang memang bergerak di bidang personomi, itu menurut rendeng tahun 2089, di publikasi tahun 2089, bahwa semua klasifikasi bertujuan agar kita mengingat sedikit mungkin, tetapi dalam ingatan tersebut menandung informasi sebanyak-banyaknya. Oke, nah, jadi dari definisi tadi pertujuan dan klasifikasi adalah supaya kita sedikit mempunyai gambaran, tetapi kita punya ingatan yang banyak tentang sebuah jenis ataupun satu jenis makhluk hidup, kayak gitu. Nah, jadi tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk memberikan gambaran sederhana dari tumbuhan ataupun makhluk hidup yang kita akan pelajari, kayak gitu. Nah, jadi dengan kalian mempelajari tentang info klasifikasi, misalnya kalau kalian dengar kata santalum album, pasti sudah punya gambar, oh ini tanaman yang hidup di sini, bentuknya ini, terus dia memiliki khasiat ini, jadi kalau hanya kalian bisa ingat namanya saja atau misalnya oh marganya ini, terus ini, pasti kalian tahu gambaran dari tanaman ini seperti apa. Nah, jadi itu adalah tibuan yang digambarkan oleh para untuk kita mempelajari yang namanya klasifikasi. Oke, nah, sebelum saya lanjut, saya aktifkan dulu ini agak sedikit menanggut tadi ada saya matikan dulu WhatsApp-nya. Oke, kita naik. Nah, terus selanjutnya adalah dengan mengelompokkan jenis-jenis tumbuhan dalam suatu takson, maka ciri-ciri masing-masing individu akan terkirpin dalam deskripsi takson tersebut. Oke, nah, jadi ini, kenapa kita harus mempelajari yang namanya klasifikasi dari tumbuhan itu sendiri. Tujuannya adalah supaya kita mengelompokkan jenis tumbuhan yang memiliki ciri-ciri yang sama secara individu untuk kita masukkan dalam suatu deskripsi takson. Kayak gitu, misalnya yang kiri-kirinya pohonnya tinggi, kayak gitu, berdaun lebar, memiliki bunga dan lain sebagainya, memiliki kelopak dan lain sebagainya, itu yang akan kita deskripsikan. Nah, dengan adanya klasifikasi ini, kita dapat membedakan mana yang masuk dalam tingkatan takson. Jadi, ke depan kalau kalian membuat deskripsi dari satu tumbuhan atau satu jenis makhluk hidup, kalian sudah punya jambaran. Dengan adanya klasifikasi ini, kalian bisa memiliki gambaran untuk menentukan tumbuhan ini masuk di mana, tumbuhan ini hidup di mana, habitasnya di mana, khasiatnya apa, ciri-ciri seperti apa. Nah, jadi, ini tujuan dari klasifikasi. Oke, next. Nah, itu tadi deskripsi, itu tadi definisi dan tujuan dari klasifikasi. Oke, jadi, pada intinya adalah kita supaya kita bisa mengingat satu hal tentang tumbuhan itu. Supaya kita dapat mengelompokkan dia dengan kategori yang kita mau. Atau kita memberikan deskripsi dari tanaman itu sendiri. Nah, itu tujuannya. Oke, yang berikut kita akan lihat sejarah dari klasifikasi atau penentuan klasifikasi itu sejarah awalnya itu seperti apa. kita coba lihat. Nah, jadi, untuk sejarah pertama kali atau pengembangan dari klasifikasi tumbuhan itu sendiri adalah itu diungkapkan oleh Davies dan Hewet pada tahun 1963. Nah, jadi, Davies ini membagi perkembangan klasifikasi itu ada dua, yaitu klasifikasi sebelum Darwin dan klasifikasi sesudah Darwin. Oke, kalian masih ingat ilmuwan Darwin? Masih ingat kan? Masih, Pak. Oke, nah, ilmuwan ini dia bergerak di bidang apa? Ada yang ingat? Teorinya, teori yang paling fenomenal dari teori Darwin? Ada yang ingat? Terlihat mungkin? Evolusi. Evolusi, Pak. teori evolusi. Oke, jadi kalian tahu nih, Darwin adalah salah satu ilmuwan fenomenal yang menganggap tentang evolusi. Bahkan di pelajaran dari waktu zaman kita SD sampai sekarang mungkin masih ada yang pelajari tentang evolusi Darwin. Oke, nah, jadi, ini untuk pembagian klasifikasi. Oke, jadi yang pertama adalah klasifikasi sebelum Darwin dan klasifikasi sesudah Darwin. Karena memang revolusi Darwin itu banyak pro dan kontranya. Misalnya, kalau kalian belajar tentang kejarah dan revolusi Darwin, itu ada pro dan kontranya. Oke, ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Nah, jadi, klasifikasi sebelum Darwin itu dibedakan lagi atas tiga. yaitu klasifikasi berdasarkan atas habitat atau habitus, terus seksual dan hubungan bentuk morfologi. Oke, jadi kurang lebih pembagian klasifikasinya ada tiga. Yaitu yang memiliki ketamaan antara habitat, terus proses reproduksinya atau seksualnya, terus hubungan bentuk morfologinya atau bentuk-bentuk morfologi dari tanaman itu. Nah, ini adalah proses atau penentuan klasifikasi sebelum Darwin atau analisis dari Darwin. Nah, yang berikut, setelah dari teori Darwin, klasifikasi setelah teori Darwin itu dibedakan atas ketekatan filogenik dan alimia. Oke, jadi, untuk proses ini mungkin ada sedikit ribet dibandingkan dengan ini. Kalau waktu sebelum Darwin, itu mungkin kita melihat ketamaan tumbuhan itu kita hanya melihat cuma dari segi tempat tinggalnya atau mungkin cara berkembang biaknya ataupun bentuk morfologinya. Nah, jadi untuk sekarang, klasifikasi sekarang, kita sudah mengarah pada sistem filogenik dan alimiannya. Jadi, dia lebih ke arah detail, di mana proses persamaannya misalnya secara filogenik apa, kadar satnya di dalam tumbuhan, habis itu tingkat hormon dalam tumbuhan, terus ada sistem gen molekuler dan lain sebagainya. Jadi, pertumbuhan yang sebelumnya kita sudah sempat bahas beberapa ilmuwan yang memang berkaitan dengan taksonomi untuk menentukan ciri-ciri dari tumbuhan, kayak gitu, kesamaannya di mana. Nah, jadi ini kurang lebih sejarah awalnya dari penentuan yang namanya klasifikasi dari tumbuhan itu sendiri. Oke, kita naik. Yang berikut, selanjutnya menurut yang dikemukakan oleh Riffai pada tahun 1989. Nah, menurut Riffai, dia membagi klasifikasi itu berdasarkan motif, terus dasar dan cara yang dipakai. Maka, klasifikasi dapat dibagi menjadi dua golongan. Itu klasifikasi empirik dan klasifikasi rasional. Oke, jadi ada satu pendapat dari Riffai. Jadi, saya telah tadi pengabungan dari klasifikasi Darwin, saya peduli Darwin, terus ini dia mengkaji berdasarkan motifnya atau dasar atau cara dari yang dipakai untuk klasifikasi itu sendiri. Sehingga dari teori ini muncul ada dua jenis atau dua golongan klasifikasi. Yang pertama adalah klasifikasi empirik dan yang kedua adalah klasifikasi rasional. Oke, kita coba lihat. klasifikasi empirik adalah klasifikasi yang tidak didatakan pada sifat-sifat yang dimiliki oleh tumbuh-tumbuhan yang diklasifikasikan. Jadi, klasifikasi ini dia tidak melihat sifat-sifat yang dimiliki oleh tumbuhan itu. Nah, misalnya contohnya adalah klasifikasi berdasarkan abjab. Misalnya, dia membuat klasifikasi dari tumbuhan itu berdasarkan abjab dari kenamaan ilmiahnya kayak gitu. Tanpa melihat sifat-sifat dari tumbuhan itu. Nah, jadi dia membukakan itu. Terus, yang kedua yaitu klasifikasi rasional. Nah, adalah suatu klasifikasi yang betul-betul mempunyai hubungan langsung dengan tumbuh-tumbuhan dengan menggunakan sifat-sifat yang dimiliki tumbuhan itu. Seperti dasarnya adalah klasifikasi inilah yang digunakan secara alimian. Oke, nah, kalau tadi dia menentukan adalah pembagian klasifikasi. Kalau klasifikasi yang empirik itu dia melihat oh dari bentuk namanya, kayak gitu. Atau pembagian dari abjab, kayak gitu. Misalnya nama tumbuhan. Kalau dia awali dengurus A atau diakiri diakiri dengurus E itu dia membuat klasifikasi seperti itu. Nah, sedangkan yang kedua adalah rasional. Rasional itu mungkin dari rasional inilah yang sedikit mencerminkan klasifikasi yang kita gunakan sekarang. Yaitu dia berdasarkan atas dasar ilmiahnya. Kayak gitu. Karena dia akan melihat sifatnya seperti apa. terus entah dari pembagian bunga kah, daun kah, batang kah, dan lain sebagainya yang membedakan atau membuat kesamaan dari jenis tumbuhan. Kayak gitu. Nah, jadi dengan 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 adanya klasifikasi rasional itu yang mencerminkan sedikitnya klasifikasi yang lebih ilmiah. Terus yang berikut. Klasifikasi rasional dibedakan atas lima. Itu klasifikasi praktik buatan genetik filogeni dan alamiah. Oke, jadi kita coba lihat. Ini adalah beberapa pembagian dari klasifikasi. That's why klasifikasi yang dikembangkan oleh Riffai tadi. Nah, jadi ada empirik dan rasional. Nah, jadi ini adalah dasar yang menjadi sejarah dari terbentuknya susunan atau klasifikasi yang kita gunakan sekarang. Bagaimana kita membuat persamaan dan perbedaan dari jenis tumbuhan atau waktu hidup. Sehingga muncullah pembagian dari klasifikasi. Ada klasifikasi praktik, buatan, finetik, glogeni dan anemia. Oke, jadi ini yang menjadi dasar kita. Kita next. Nah, jadi dari sejarah tadi, dari sejarah tadi munculnya pembagian klasifikasi, maka kita akan bahas semacam-macam dari klasifikasi. Nah, itu adalah urutan dari pembagian tadi. Kita bergerak untuk pembagian klasifikasi sesuai dengan pendapat dari Rifai, yaitu yang menjelaskan tentang klasifikasi rasional. Oke, nah, yang pertama ada yang namanya klasifikasi praktik. Oke, mungkin ada yang bisa membantu, mungkin ada yang sudah pernah baca pembagian klasifikasi tadi. Ada yang bisa bantu sedikit memberikan gambaran sebelum saya jelaskan tentang klasifikasi praktik. klasifikasi praktik itu klasifikasi yang seperti apa. Ada yang bisa bantu? Silahkan resen mungkin saya minta dua orang. Silahkan resen. Oke, mungkin saya kasih Yursi. Yursi tadi belum dapat bagian. Silahkan Rambu Yursi sama aku. Klasifikasi praktik klasifikasi praktis biasa disebut dengan sistem klasifikasi alami. Sistem ini menghendaki terbentuknya kelompok-kelompok takson yang alami. Artinya ini anggota-anggota yang membentuk unit takson terjadi secara alami atau sewajarnya seperti yang dikehendaki oleh alam. Oke, terima kasih alaminya. Oke, selain Yursi, mungkin saya mau kasih kesempatan ke Osterlia tadi masih sudah juga. Mungkin saya kasih Marif, silahkan. Kamu Marif. Baik, Pak. Sistem klasifikasi praktis biasa disebut dengan sistem klasifikasi alami. Itu kelompok-kelompok takson yang alami. Artinya anggota-anggota yang membentuk unit takson terjadi secara alami. Alami atau sewajarnya seperti yang dikehendaki oleh alam. Klasifikasi sistem alami menggunakan dasar persamaan dan perbedaan morfologi. Itu, Pak. Oke, terima kasih Rambu Marif. Yang terakhir, saya mau kasih Bertadu. Silahkan Bertadu. Rambu Bertadu diurus siapa. Iya, Pak. Ini klasifikasi praktis itu adalah suatu sistem klasifikasi yang menggolongkan tumbuhan berdasarkan sifat-sifatnya yang berguna bagi manusia sehari-hari. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Tadi pernyataan yang dua, utama, ini berbeda dari Rambu Bertha. Oke, terima kasih. Saya minta satu lagi, satu lagi. Mungkin Ningsi PM, silahkan. Ningsi PM, silahkan Ningsi. Oke, mungkin jaringan di Ningsia. Oke, mungkin saya kasih Lucia di Lucia. Silahkan Lucia, terakhir. Oke, klasifikasi praktis itu disebut dengan sistem klasifikasi alami. Menghendaki terbentuknya kelompok-kelompok paksun yang alami. Sistem ini disusun dengan menggunakan ciri-ciri atau sifat-sifat yang sesuai dengan kehendaknya. Mungkin itu. Oke, terima kasih, Rambu Bertha. Oke, itu sampai sama dengan pernyataan yang pertama kedua tadi. Oke, kita coba lihat ya. Sumber yang saya kaji ini untuk klasifikasi atau pembagian klasifikasi menurut refight. Kayak gitu. Oke, kita coba lihat. Nah, jadi untuk klasifikasi yang praktis atau biasa dikenalkan khusus ya. Kalau tadi teman-teman dapatkan itu tentang klasifikasi praktis lebih ke arah alami. Kayak gitu. Oke, jadi kita coba lihat sumbernya. Nah, jadi ini menurut refight atau pembagian dari klasifikasi yang ditentukan oleh refight. Kayak gitu. Nah, yang dibuat untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tertentu di mana penuntungan digolongkan berdasarkan sifat yang berguna untuk manusia. Oke, jadi ini adalah pembagian atau macam-macam klasifikasi yang ditentukan oleh refight. Oke, saya sama dengan pendapat dari yang ketiga tadi. Oke, jadi yang menentukan adalah untuk kepentingan tertentu di mana sumber-kembuhannya digolongkan berdasarkan sifat yang berguna untuk manusia. Jadi, nah, pembagian secara rasional tadi yang kita jelaskan di slide sebelumnya adalah ada yang namanya klasifikasi dari klasifikasi praktis. Nah, kita coba lihat contohnya. klasifikasi ini paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi pengolongan dari klasifikasi praktis ini lebih ke arah penggunaan untuk aktivitas kita sehari-hari. Di mana dia melihat sifat yang berguna untuk manusia. Misalnya tanaman cabai kayak gitu digunakan untuk bumbu dapur atau serasa bumbu dapur. Biasanya itu secara spontan untuk pembagian klasifikasinya. Nah, jadi di sana kita akan membuat kesamaan dari tumbuhan ini sama tumbuhan ini. Nah, terus klasifikasi ini juga paling dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, saya mau kasih contoh beberapa lagi nih. Yaitu pengolongan tumbuhan serat, tanaman obat, tumbuhan kurma, tumbuhan penghasil, getah, dan lain sebagainya. Oke, jadi ini untuk pembagian klasifikasi secara praktis. Di mana dia melihat tentang apa yang menjadi kebutuhan dari manusia atau manfaat. Tumbuhan itu sesuai dengan manfaatnya. Nah, dari manfaat dari untuk manusia. Dia melihat kajian klasifikasi dari segi ini. Di mana dia mau cari tumbuhan itu dengan yang memang dibutuhkan. Yang berguna untuk manusia. Nah, itu teori atau macam klasifikasi yang pertama. Kita coba lihat di slide berikutnya. Nah, pernyataan atau keadaan variasi sifat disebut ciri suatu sifat. Oke, jadi dari tadi dia melihat tentang hal yang menjadi manfaat dari dari untuk kegunaan manusia. Nah, di sini juga dia bagi nih. Dari klasifikasi praksis itu lebih ke arah melihat variasi sifat dari sifatnya. misalnya contoh nih, ada tinggi pohon, tinggi oke, ini ada kesalahan. Saya cek dulu. Ini ada kesalahan ya. Ini oke, saya minta maaf, ini slide-nya tersilip di sini. Ini bukan slide untuk di ini sebenarnya. Oke, kita coba lihat. Saya salah slide. Oke, ini kesalahan slide. Oke, dia nyambung di satunya. Oke, itu tadi untuk klasifikasi praksis ya. Jadi, yang lebih ke arah sifat-sifatnya. Kita next, yang kedua. Oke, kita next, yang kedua itu klasifikasi buatan. Oke, ada yang bisa bantu? Bisa resen? Saya pak, saya pak. Oke, saya mau cari yang belum sama sekali. Mungkin Asni Yanti, silahkan. Iya pak. Klasifikasi buatan ya. yaitu klasifikasi tumbuhan dapat menggunakan dasar habitat atau tempat hidup. Makbuk hidup. Terima kasih pak. Oke, berdasarkan habitat dari makbuk hidup. Oke, yang berikut saya mau dengar dari Mia. Silahkan Mia. Baik pak. Klasifikasi buatan yaitu pengklasifikasi berdasarkan kesamaan ciri-ciri seperti ukuran, bentuk, dan juga habitat. Terima kasih pak. Oke, seperti ukuran, juga jenis dan habitat. Oke, yang berikut saya mau kasih Febriani. Febriani bisa? Silahkan. klasifikasi imbatan adalah klasifikasi yang menggunakan satu atau dua ciri yang mudah diamati yang ada pada makhluk hidup sekitar. Oke, menggunakan dua atau lebih ciri-ciri di dalam makhluk hidup sekitar. Oke, yang berikut saya. Saya pak. silahkan Ricardo. Oke, klasifikasi buatan yaitu klasifikasi tumbuhan dapat menggunakan dasar habitat atau tempat hidup. Habitus adalah berdasarkan berwakalan, berupa pohon, berdusemak, ternak, dan memanjat. Oke, terima kasih untuk Ricardo. Yang terakhir saya mau kasih Rambunia. Rambunia sih dulu, Rambunia sih. Ya, ya pak, makasih pak. Ini kalau menurut saya itu klasifikasi buatan itu yaitu yang dibuat untuk memiliki tujuan yang praktis. Misalnya itu pengelolaan makhluk hidup berdasarkan kegunaannya. contohnya dan kayu putih dapat dikelompokkan sebagai tanaman obat dan tanaman atau tanaman bunga bunga mawar, bunga melati, dan anggrek dikelompokkan sebagai tanaman hias. Terima kasih pak. Oke, terima kasih untuk Rambunia. Oke, yang berikut saya mau kasih bilang fista dulu. Oke, silakan Rambunia fista. Iya pak. Jadi sistem buatan itu atau sistem artifisial itu merupakan klasifikasi yang menggunakan satu atau dua ciri pada makhluk hidup. Sistem ini disusun dengan menggunakan ciri-ciri atau sifat-sifat yang sesuai dengan kehendak manusia atau sifat lainnya. Oke, terima kasih untuk Rambunia fista. Oke, yang lain mungkin di sesi berikut ya supaya yang lain bisa dapat bagian nih. Oke, ini yang resen ini sudah sering. Oke, kita coba lihat dulu. Tadi yang pertama adalah klasifikasi praktis. Nah, yang berikut adalah klasifikasi buatan. Kita coba lihat. Oke, jadi untuk hampir semua klasifikasi ternah hudu bersifat buatan. jadi sebenarnya untuk pembagian dari klasifikasi awal sebelum munculnya beberapa teori tentang klasifikasi itu masih mencakup yang namanya klasifikasi buatan. Nah, munculnya review ini yang membuat teori tentang pembagian dari klasifikasi. seperti itu. Nah, jadi itu yang kalau misalnya kalian cari tentang beberapa urutan dari klasifikasi pasti banyak sumber yang menyatakan untuk pros pembagiannya. Nah, jadi kenapa hampir semua sebenarnya klasifikasi itu bersifat buatan. Seperti itu. Nah, sehingga munculnya replay ini yang membagi secara umum. Nah, tujuan utamanya adalah untuk mempermudah pengenalan sehingga biasanya hanya didatakan pada suatu atau dua ciri morfologi yang mudah dilihat. Oke, seperti tadi klasifikasi praktis. Nah, dia hanya melihat beberapa sifat dari tumbuhan itu sendiri. Misalnya tumbuhan yang bentuk tanamannya ini, bentuk bunganya ini, terus yang untuk obat-obatan yang ini, ya gitu. Nah, jadi sering seperti itu pada awalnya. Nah, munculnya klasifikasi buatan inilah yang dapat lebih membanyak, lebih banyak membuat perbedingan dari ciri-ciri dari maksud diri-ciri sendiri. Nah, sekarang klasifikasi ini jarang dipakai karena sudah tidak berimbang dengan kemudian dan keperluan dari botani buder. Oke, jadi klasifikasi yang tadi itu, itu kadang tidak relevan dengan perkembangan-perkembangan sekarang. karena kita tahu ini pengakuan pasti bergerak dari tahun-tahun. Nah, terus yang berikut, sistem klasifikasi ini diciptakan oleh Theopratus itu kurang lebih dalam menggolongkan jenis pembuhan. Pembuhan digolongkan berdasarkan habitusnya yaitu kelompok pohon sama perduternak. Klasifikasi ini dipakai hampir selama 200 tahun. jadi pada awalnya dia dikasi tentang pembuatan klasifikasi. Kita tahu untuk pembuatan klasifikasi kalau yang di Indonesia itu lebih diakui dari klasifikasinya gembong atau taksonominya gembong. Oke, dia salah satu guru besar taksonomi di UPM yang banyak berkesimpun tentang ilmu taksonomi di Indonesia. Jadi ini untuk klasifikasi buatan. Dimana klasifikasi ini lebih ke arah bahwa oh nih dia berdasarkan habitatnya. Sedangkan untuk saat ini perkembangannya juga itu kadang kurang relevan dengan semakin bertambahnya yang namanya ilmu pengetahuan. Sekarang untuk melihat perbedaan dari makhluk hidup atau ciri-ciri makhluk hidup sampai ke arah filogenik ataupun sampai ke bagian molekulernya saat yang terkandung di dalam tumbuhan itu sendiri. Jadi kalau misalnya sampai kita mencari perbedaan sana itu kerantai fotografenya itu pasti banyak. Oke, apalagi nanti kalau kalian mau bergerak di bidang taksonomi pasti berkesimpun di ini. Oke, kita coba lihat. Nah, selesai berikut dari klasifikasi yang buatan yang tadi itu nisinya mengganti sistem habitus ini dengan sistem kelamin. Oke, kalau dalam penentuan klasifikasi yang buatan tadi itu lebih ke arah habitatnya. Nah, muncul lagi ilmuwan yang namanya lineus ini yang membuat sebuah penjirian berdasarkan kelamin atau alat reproduusinya. Nah, di sini dikenal dengan 24 kelas tumbuhan berdasarkan jumlah posisi dan panjang benang tarinya. Oke, jadi untuk pembagian yang buatan tadi, timus ini mengganti yang bersifatnya habitat, dia diganti menjadi yang dilihat dari jenis kelaminnya atau alat reproduksinya. Kayak gitu, misalnya posisi benang tarinya, mahkota bunganya seperti apa. Nah, kelas-kelas ini dibagi menjadi beberapa bangsa terhadap sukat-supat putihnya. Oke, jadi dilihat dari alat reproduksinya, baik putih atau benang tari atau berapa tabunga dan lain sebagainya. Jadi, lineos ini mengganti sistem habitat menjadi dengan sistem kelamin. Dia lebih melihat masih banyak perbedaannya. Nah, sistem ini juga banyak mempunyai kekurangan karena mengabaikan ciri-ciri metologi lainnya dan tidak menunjukkan kelamasan yang sebenarnya. Jadi, dari klasifikasi buatan juga ini itu memiliki yang namanya mengabaikan beberapa hal yang menjadi ciri utama dari tumbuhan. Ya gitu, baik tadi itu seperti contohnya pembagian secara biologi, misalnya daunnya dan sebagainya. Nah, jadi kadang ini klasifikasi yang kurang bagus dari seji pembuatan ikatan saksun. Ya gitu. jadi itu pembagian atau macam-macam dari klasifikasi. Kita coba lihat rencetannya seperti apa. Ya gitu. Nah, yang berikut ada yang namanya setelah tadi praktis terus ada yang namanya buatan terus ada yang namanya klasifikasi fenetik. Oke, mungkin ada yang memberikan gambaran klasifikasi fenetik itu seperti apa. saya kasih kesempatan Epsiana di Epsiana. Baik Pak. Ya Pak. Klasifikasi fenetik. Sistem klasifikasi ini berdasarkan pada hubungan kekerabatan antar organisme berdasarkan proses evolusinya, Pak. Oke, perbedaan berdasarkan proses evolusinya. Oke, mungkin saya kasih Sherlia dulu, silakan. Saya, Pak. Oke, Sherlia luar apa bang dulu? mungkin dari residenen tadi. Oke, mungkin saya kasih Mingsi PM dulu. Silakan. Mingsi, silakan. Jadi baik, Pak. Klasifikasi fenetik adalah sistem suatu sistem klasifikasi di mana hubungan berdasarkan kepemilihan karakter yang sama dari anggota-anggota suatu kelompok organisme, Pak. Oke, pemilihan karakter dari suatu kelompokan organisme. Oke, yang berikut Desta, tadi cepat resen Desta. Silakan. Sama dengan pendapatnya Ningsi, Pak. Oke, thank you Desta. Oke, yang berikut Yohanes dulu. Silakan. Umbu Yohanes. Oke, terima kasih, Pak. Ini klub, ini klasifikasi fenetik merupakan ini suatu sistem ini klasifikasi di mana menaksir hubungan berdasarkan kepemilikan karakter yang sama dari anggota-anggota suatu kelompok. Terima kasih, Pak. Oke, pemilihan karakter dari suatu anggota. Oke, yang berikut terakhir nih, saya mau kasih Asli Yanti, silakan. Baik, Pak. Terima kasih. Klasifikasi fenetik, yaitu pengelompokan organisme didasarkan atas kesamaan karakter yang dimiliki. Terima kasih, Pak. Oke, buat teman-teman karakter yang dimiliki. Oke, itu thank you, terima kasih dari teman-teman yang lain tadi udah terpindapat. Oke, mungkin yang lain nanti saya akan kasih kerobatan di slide berikut. Kita coba lihat dan bagian klasifikasi secara fenetik. Oke, pergembangannya seperti apa. Nah, klasifikasi ini didasarkan pada kerobatan yang ditentukan oleh banyaknya persamaan fenetik yang nampak. Oke, jadi secara fenetik itu lebih ke arah apa yang nampak. Nah, pertama kali disusun oleh Antonia Lauren di Jussi itu pada tahun 1778 sampai 1886. Oke, jadi ini muncul awalnya klasifikasi kayak gitu atau macam-macam penentuan klasifikasi. Nah, dia lihat itu berasakan bentuk yang nampak atau dilihat secara morfologi kayak gitu untuk penentuan dari klasifikasi. Bahkan rentetan-rentetan ilmu ini pun kita masih temukan sekarang dari proses pembagian dari jenis-jenis penama. Nah, dunia tumbuhan dibagi menjadi tiga kelompok besar yaitu yang pertama adalah acotila dae atau biasa disebut dengan kelompok tumbuhan paku atau yang masuk dalam kelompok tumbuhan paku seperti jamur, ganggang, rumus, dan jenis paku-pakuan. Terus dibagi lagi menjadi kelompok yang namanya tenaman monokotil. Kalau disebutkan ini adalah tenaman monokotil. Terus dibagi lagi menjadi tenaman dikotil. Oke, ada yang namanya jenis paku-pakuan atau masuk dalam kelompok awis atau jamur dan sebagainya. Terus dibagi antara tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Oke, nanti kita akan belajar apa itu tumbuhan dan jenis-jenis tumbuhan jamur dan lain sebagainya. Monokotil juga dibagi berarti klasifikasi seperti apa. Oke, jadi ini secara unik untuk bentuk klasifikasi fenetik. Dari pembagiannya. Bahkan sekarang kita masih taburkan nih pembagian baik untuk jenis-jenis tumbuhan ini atau pembuatan klasifikasi dari jenis fenetik. Oke, next. Nah, jadi sifat-sifat tumbuhan diberikan nilai yang berbeda. Oke, dari tadi, dari klasifikasi fenetik tadi, itu dia menentukan sifat-sifat tumbuhan berbeda. Dia memberikan nilai yang berbeda. Misalnya nih, dari segi embryo, terus dia melihat embryo lebih penting dari benang tarik. Jadi, itu menurut teori fenetik. kayak gitu. Dia membuat perbandingan nih. Kayak gitu. Dimana dia mengatakan bahwa embryo lebih penting dari benang sari. Benang sari lebih berharga dari nilai maklumat bunga dan seterusnya. Oke, jadi dia membuat apa istilahnya? Pembagian ataupun ciri-ciri yang nampak. Kayak gitu. Misalnya tadi, dia jelaskan embryonya, nilai dan sebagainya. Yang berikut. Nah, berdasarkan ini tumbuhan biji digolongkan menjadi 15 kelas. jadi dari pengamasan yang nampak tadi, jadi dia membagi tadi nih, dari selama yang jenis pakuan, terus monokopi dan dikopi. Nah, jadi berdasarkan teorinya dia, ini tumbuh tumbuhan biji digolongkan menjadi 15 kelas. Nah, jadi dia mempetah lagi nih, kalsifikasi ini dari beberapa kelas. Yang menjadi dari 15 kelas, terus dia bagi lagi menjadi 100 bangsa. Nah, jadi dia membagi nih, dari beberapa kelas, terus kondonya seperti apa, kayak gitu, sampai di jenisnya. Kayak gitu. Nah, sistem ini diperluas Nah, sistem ini diperluas oleh Agustin Siramus. Itu pada tahun 1778 sampai 1861. Nah, dalam buku Prodomus berisi 60 ribu jenis tumbuhan berbiji. Oke, dia membuat klasifikasi dari tumbuhan berbiji. Itu, dia menemukan adalah 60 ribu jenis tumbuhan berbiji. Terus 211 suku urutannya dimulai dari golongan yang mempunyai bagian bunga yang lepas, banyak, dan jelas perbedaannya. Misalnya, ada jenis tumbuhan Mangononesae atau Andonesae dan lainnya. Diikuti dengan bunga reduksi. Oke, jadi dia memilihkan dari fenetik itu dari yang nampak dari jenis alat reproduksinya atau yang nampak dari jenis kegunaannya. Nah, dia membuat klasifikasi seperti itu. Nah, sampai ditentukan oleh Agustin itu sampai dia membuat beberapa perbedaan. Nah, ini adalah jenis klasifikasi kinetik yang memang semakin berkembang. Kayak gitu. Nah, ke depan kalau kalian bisa berkikimpun di dunia saksologi akan merambat nih. Oke, jenis klasifikasi sampai di paling tingkatan yang paling rendang sampai di jenis sekali bagi. Kayak gitu. Kalau misalnya berkirasi di dunia saksologi akan menemukan teori-teori bahwa ini dari pembagian dari ciri-ciri makhluk hidup. Kayak gitu. Sampai di molekulernya kita melihat perbedaan. Kita bisa membuat beberapa perbedaan berdasarkan ciri-ciri yang kita ingin kaji. Nah, jadi sebenarnya kalau kalian mau meneliti tentang identifikasi itu lebih sebagian taksonomi. Kalian pasti untuk penelitian-penelitian taksonomi itu cukup banyak sekali. Apalagi untuk jenis-jenis pembuhan kita yang disumbat belum ada yang penelitian penggolongannya. Oke, masih banyak yang perlu dikili. Oke, terus yang berikut. pembagian yang tadi itu muncul lagi beberapa teori. Nah, ini ada beberapa teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Nah, yang pertama kita coba lihat. Teori yang dikemukakan atau pembagian klasifikasi yang ditemukan oleh Robert Brown. Itu pada tahun 1973 sampai 1958 menemukan bahwa biji gimnosperma terbuka dan tidak terlindung oleh bakal buah seperti pada anusperma Oke, jadi ini teori yang dikemukakan oleh Brown. Bahwa ada lagi pembagian klasifikasi maksud hidup berdasarkan jenis bijinya. Oke, jadi ini kalian perhatikan ini urutan dari pembuatan klasifikasi. Jadi, misalnya tadi ini dia baru menemukan dari bunganya saja. Setelah itu merambat lagi dibentuk bijinya. Ada yang biji terbuka terlindungi ada yang bijinya tutup lagi. Dia membuat pembagian dari makhluk hidup atau pembagian dari tumbuhan. Dia menemukan adanya namanya tumbuhan gimnosperma terbuka dan tidak terlindungi oleh bakal buah seperti pada bungkusperma seperti itu. Oke, nanti di jenis tumbuhan ini menukusi dan diposit kita akan belajar banyak nanti ke depan. Jenis tumbuhannya apa saja contoh tumbuhannya apa saja kita akan lebih banyak belajar nanti dipaksinya bertemu seperti itu. Terus teori yang berikut ada yang dikembangkan oleh Holmiter itu pada tahun 24 sampai 1977 memberikan landasan pergiliran keturunan pada lumut paku dan tumbuhan berbiji. Nah, jadi untuk taksonnya dia dikenal dengan sampai sekarang masih dikenal dengan adanya jenis tumbuhan talopita briopita petriodipita dan skermatopita Oke, jadi ini adalah penggolongan jenis tumbuhan papu-papuan atau dari penggolongan jenis tumbuhan papu-papuan Nah, jadi muncullah ada takson-takson talopita biopita petriodipita dan skermatopita Oke, nanti kita akan belajar di pertemuan-pertemuan berikut apa sih yang dikembangkan oleh teori ini tingkatan taksonomi seperti apa Nah, terus yang terakhir ada satu proyek kerjasama yang dilakukan oleh George Bethan pada tahun 1800 sampai 1994 dengan Joseph Danton itu pada tahun 17 sampai 19 menghasilkan klasifikasi yang terkenal dan banyak digunakan Nah, ini hasil proyeknya mereka ini yang banyak digunakan diungkapkan dalam genre platform Oke, jadi mulai dah ini ada penentian genre atau batasan-batasan yang digunakan cukup alimian dan dianggap mencerminkan arah evolusi Oke, jadi yang terakhir yang paling kita kenal itu adalah hasil koraborasi kerjasama dari Bethan tadi Nah, jadi kadang klasifikasi inilah yang akan mencerminkan tentang pembagian-pembagian waktu hidup ke depan jadi ini adalah bentuk yang atau macam-macam klasifikasi yang dikembangkan oleh para oke yang keempat ada yang namanya klasifikasi philogeni oke ini sudah masuk ke pembagian yang cukup di sini oke mungkin ada yang di antara kalian oke philogeni silakan saya serinci pak oke silakan serinci silakan sudah pak philogenetik adalah suatu sistem klasifikasi suatu sistem klasifikasi untuk mencerminkan gambaran urutan perkembangan hidup menurut sejarah philogenik philogenetiknya serta jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara takson yang satu dengan takson yang lain sudah pak oke terima kasih oke mohon maaf ini ribut ini saya ada di kampus pak oke tidak apa-apa backgroundnya oh sebetulnya sudah sudah ada kesempatan ke kampus ada kerja tugas pak ada penyambuku psikologi belajar tadi jadi kami kerja di kampus pak oke saya kira sudah diizinkan semua di kampus oke terima kasih yang berikut saya mau kasih Evi dulu Evi-Evi dari Rehara silahkan rambu Evi klasifikasi philogenetik philogeni merupakan gembaran klasifikasi yang menunjukkan hubungan kekerabatan atau salah satu prinsip dasar yang mengelompokkan suatu spesies dengan nenek moyang dan hubungan evolusioner atau asal-usul spesies yang memiliki nenek moyang yang sama antarorganisme terima kasih pak oke terima kasih untuk kampus Evi yang berikut saya mau kasih masyani dulu silahkan masyani ya pak klasifikasi philogeni philogeni merupakan gambaran klasifikasi yang menunjukkan hubungan kekirabatan suatu spesies dengan nenek moyang dan hubungan evolusioner antara organisme istilah philogeni berasal dari bahasa Yunani yaitu philon berarti suku atau ras dan genesis berarti asal atau sumber philogeni adalah untuk menentukan klasifikasi dan menyimpulkan philogeni dari data relevan yang diperoleh dengan membandingkan variabel dari karakter suatu organisme oke terima kasih untuk mati yang terakhir saya kasih kesempatan ke desa dulu desa pululuwa silahkan ya pak klasifikasi philogenetik adalah suatu sistem klasifikasi yang mencerminkan gambaran urutan perkembangan makhluk hidup menurut philogenetiknya serta jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara takson yang satu dengan takson yang lain oke terima kasih untuk oke yang lain mungkin di slide berikut ya ini biar lebih cepat kita hari ini oke oke terima kasih buat teman-teman tadi yang sudah membuat pendapat cukup bagus oke kita coba lihat nah jadi klasifikasi ini muncul itu oke muncul dengan bersamaan dengan terbitnya sebuah buku yang namanya The Origin of Species oke jadi ini adalah pembagian yang memang dari klasifikasi itu yang muncul diungkap dalam sebuah teori nah seperti yang tadi saya jelaskan adalah teori Darwin oke kenapa ada hal-hal yang memang disaji untuk klasifikasi filogenik ini adalah munculnya buku The Origin of Species yang diterima oleh teori evolusi yang diungkapkan di dalam Charles Darwin pada tahun 1089 sampai 1082 nah maka sistem klasifikasi bertujuan untuk menceritakan evolusi jenis dari tumbuhan jenis yang ada sekarang tidak lagi dianggap sebagai ciptaan khusus yang sakit mantap dan tidak berubah-ubah tetapi merupakan populasi yang bervariasi dinamis dan dianggap sebagai keturunan jenis-jenis sebelumnya oke nah jadi untuk klasifikasi filogenik kenapa dia muncul itu mengacu pada teori evolusinya Darwin dimana makhluk hidup itu akan berevolusi dari jenis tumbuhan yang lain dan akan berpindah ke berbagai bentuk jenis tumbuhan yang baru nah jadi klasifikasi filogenik inilah yang akan membutuhkan beberapa pencirian dari makhluk hidup ataupun tumbuhan yang akan memberi kesamaan dimana dia mencerminkan bahwa tanaman yang sekarang itu hadir karena tanaman-tanaman sebelumnya misalnya jenis padi dulu kalau mungkin hanya orang tahu satu jenis padi sekarang itu pembagiannya sudah banyak jenisnya varietasnya macam-macam oke jadi dengan teori inilah muncul yang namanya pembagian klasifikasi yang namanya siukini oke ini adalah masuk pada penentuan yang didukung oleh teori dari Charles Darwin oke nah ini untuk filogeni terus filogeni adalah perkembangan sejarah dari setiap eksklusi dalam suatu golongan makhluk hidup jadi dapat diaktikan sebagai asal dan eksklusi suatu saksun oke jadi kalau misalnya kalian belajar tentang ilmu filogeni itu lebih ke arah bagaimana mengetahui jenis-jenis perubahan eksklusi dari tumbuhan atau makhluk hidup nah klasifikasi ini mendekankan keterobatan hubungan keterobatan DNA moyang takson sesuatu dengan yang lainnya untuk keperluan klasifikasi ini orang mencoba menerka arah kecundungan eksklusi ciri morfologi yang ada dan menentukan ciri primitif dan maju misalnya nih contoh pohon lebih primitif dari ternak kusunan bunga berkelusi lebih maju dan lain sebagainya oke jadi untuk pembagian dari klasifikasi filogeni ini lebih ke arah melihat bagaimana bentuk perubahan dari morfologi makhluk hidup kayak gitu jadi tuntutannya nih misalnya kalau dulu berdaun lebar terus bentuk daunnya lancim dan lain sebagainya ataupun tipi daunnya bergaris atau bergerigi nah ada yang melihat untuk proses perubahannya kayak gitu sedang dimunculnya yang namanya teori evolusi jadi antara ada kaitannya antara teori evolusi dengan klasifikasi yang disebut dengan klasifikasi filogeni yang memugninkan untuk melihat kekerbatan dari tumbuhan mana yang dimirik kayak gitu nah jadi itu adalah teori dari filogenetik atau klasifikasi filogeni terus yang berikut nah karena tadi kita bahas tentang teori evolusi dan dapet maka muncullah dasar-dasar teori evolusi sebenarnya tidak mengakibatkan perubahan klasifikasi luar biasa karena tidak banyak berbeda dengan yang ditemukan oleh dethan bethan soker tadi yang berkolaborasi hanya berbeda dalam istilah-istilah misalnya kesamaan diganti dengan perabatan oke jadi ada sedikit pro dan kontra dari teori yang sebelumnya dengan teori yang dikebutakan oleh dari bukunya Charles Darwin tadi tentang memukul untuk proses evolusinya muncullah pada pemikiran dari Echler pada tahun 1889 sampai 1887 membagi dunia dunia ke dalam dua kolongan besar oke nah jadi setelah dari evolusi yang tadi muncul pandangan dari Echler yang memang akan sedikit berubah nah dimana Echler membagi beberapa pembagian tumbuhan yaitu ada tumbuhan cryptogame dibagi dalam tiga divisi yaitu ada salopita fungi dan alga terus briopita dan petrilopita oke jadi dia membagi antara golongan fungi dan alga oke jadi pembagian klasifikasinya adalah fungi dan alga terus yang kedua adalah panorama game dibagi ke dalam gimbospermite dan underspermite oke atau tumbuhan digital tutup dan tumbuhan buka oke nah jadi ini untuk pembagian ya kita kembali nah jadi itu yang menjadi pandangan atau perubahan dari tanaman fungi terus dari taksonomi tumbuhan tinggi dan taksonomi tumbuhan rendah oke kita coba next nanti di pertamuan-pertamuan breaknya kita akan kupas-tuntas dari pembagian ini nah sistem-kestim klasifikasi filogeni dibagi jadi dua golongan besar oke jadi tadi pembagian dari filogeni itu dikenuhkan oleh alirannya agler nah dia bagi menjadi bunga tumbuhan primitif diserbuki oleh angin tidak bermahkota dan hanya bertenda bunga oke turunan tumbuhan primitif yang sedikit mengalami perubahan karena evolusi adalah kartus retae panget retae dan hiper retae oke terus dari teorinya Wetsen lagi menganggap bahwa monopotil lebih maju daripada dipotil terus sistemnya EGLER ini dipakai oleh Lawrence dalam aksonomi of vascular plan oke jadi ini beberapa pandangan dari beberapa teori tentang macam-macam klasifikasi terus yang berikut ada alirannya ranel yaitu berkata para hipotesis bahwa tumbuhan biji primitif bunganya menyerupai rujung seperti bunga tusam oke rujung itu adanya rumah yang rucing nah bunga primitif yang punya bagian-bagian yang lebih banyak dan lengkap terus penyerbukan dilakukan oleh serangga terus ada mangloniciae anonsiae nipco nip ciae atau bangsa ranales termasuk tumbuhan primitif oke jadi ini beberapa teori yang ditemukan untuk menentukan posisi dari pembagian film ini oke terus yang berikut ada beberapa pandangan lagi ini untuk membagi jenis klasifikasi dari tumbuhan nah jadi disini ada dua aliran yang memang cukup terkenal yaitu ada Charles Edwin Bessie pada tahun 2015 itu membagi tanaman monokotil lebih maju dari tanaman dikotil oke jadi dia membagi beberapa jenis tumbuhan ya gitu oke terus ada dari John Hudson buku families of floring suku-suku dikotil dikelompokkan dalam golongan yang berkayu gerdu dan herba dapat dikritikan karena dianggap makin mundur ke sistem habitus oke jadi pembagian dari teorinya Johnson juga tadi dia lebih menarah ke bagian kemunduran dari klasifikasi klasifikasi monokotilnya khusus lirik cair lebih berhasil misalnya dipakai dalam oral diafah atau pembagian jenis jenis tumbuhan di Pulau Jawa berdasarkan penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa ranelis memang menunjukkan sifat relatif sehingga aliran ranelis mungkin lebih mendekati kebenaran oke jadi ini mungkin pandangan-pandangan para ahli nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan lebih banyak membahas oke yang terakhir ada yang namanya klasifikasi alimia seperti yang kalian tebutkan tadi nah klasifikasi klasifikasi alimia adalah dikatakan bersifat alimia bila sistem itu mencerminkan keadaan seperti sebenarnya seperti di alam oke jadi dia lebih mengarah untuk posisi melihat klasifikasi secara alami dan serbaguna karena banyak pernyataan terabatan yang dimiliki kesatuan-kesatuannya sehingga banyak dibeliki sifat-sifat yang dapat diramalkan oke jadi klasifikasi yang terakhir ini adalah klasifikasi yang bersifat alami kayak gitu yang memang melihat perbedaan keras secara alami sesuai dengan yang tadi rencetan pembagiannya sistem ini pertama kali dicituskan oleh Michael Adenson itu dengan jalan mengusertakan memperhitungkan dan memperlakukan dengan sama semua sifat yang dimiliki tumbuhan oke dia merampung atau memperlakukan jenis-jenis perbedaan tumbuhan itu dengan hal yang sama untuk membuat kiri-kiri nyangka itu tumbuhan yang memiliki jumlah kesamaan kiri-kiri terbesar dikelompokkan bersama dengan memperhatikan fakta-fakta yang sesuai sehingga hasilnya dapat disabsirkan dengan istilah filogeni oke jadi ini rencetan dari tadi filogeni masuk ke melihat kiri-kiri yang secara alami kayak gitu oke ini adalah pembagian dari klasifikasi dari tumbuhan oke yang berikut gengasan tersebut baru mendapatkan pemerbuan akhir-akhir ini sebagai akibat dari persatunya perkembangan berkembangan modern dan teknologi komputer oke jadi untuk saat ini pembagian dari bentuk klasifikasi jadi ke arah menggitu tingkat kekerbatan makhluk hidup itu secara matematif ataupun dengan menggunakan teknologi-teknologi komputer atau aplikasi-aplikasi komputer untuk melihat seberapa besar perbedaan tanaman ini dengan tanaman yang satunya atau jenis pembuahan yang ini dengan pembuahan yang satu atau jenis makhluk hidup yang ini dengan makhluk hidup yang satunya kayak gitu karena memang udah saat ini udah lebih ke arah kemajuan teknologi nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya waktu kita bahas tentang tanaman yang masuk dalam kelompok aga atau jamur terus dari tanaman dipotil dan monopil oke jadi kurang lebih perincian ada tiga nanti kita akan bahas perintetannya seperti apa pembagiannya seperti apa kayak gitu nah baru beberapa golongan tadi yang bisa dilaksanakan dengan sistem ini karena data rata yang ada dalam ada belum memungkinkan untuk dinamakan pada komputer secara efisien sehingga masih perlu penelitian berdalam untuk data lengkap dan berdiri oke jadi untuk pembagian klasifikasi database nya itu secara aplikasi belum terakumudi semua kayak gitu karena memang sifat-sifat hidup itu banyak kayak gitu jadi untuk pemakaian komputer memberi peluang untuk memperoleh sistem klasifikasi yang memiliki berbagai keinginan dan memberi kekuatan pada semua oke nah jadi untuk sekarang ini untuk penentuan untuk klasifikasi ataupun kebagian dari makhluk hidup itu masih menggunakan sistem manual tanpa melibatkan teknologi dimana ada sih beberapa seperti contoh waktu saya penelitian tentang tentang tanaman kamboja di Bali itu ada beberapa yang kita gunakan aplikasi terus kita padukan dengan teori identifikasi dari gebo oke sampai untuk melihat keberifannya seperti apa dari jenis kamboja yang ini dengan kamboja yang berbunga putih berbunga merah dan lain sebagainya itu yang kita teliti kayak gitu nah nanti kalau misalnya kalian jimbun di dunia taksonomi kalian akan tahu nih membedakan klasifikasi dari kumbung oke itu yang terakhir sebelum kita tutup mungkin ada yang mau ditanyakan mungkin hari ini sedikit cepat ada atau sudah jelas untuk jenis pembagian klasifikasi jelas Pak oke jadi ini sebagai panduan ya supaya kita nanti kita akan bahas bagian jamur seperti apa halnya seperti apa mulut potin di potin dan lain sebagainya itu lebih ke rincian nanti di pertemuan pertemuan oke jadi ini untuk hari ini kalau tidak ada yang ditanyakan mungkin kita agak sedikit tepat untuk minggu depan kita masuk pada tingkatan alga oke atau taksonomi dari alga kebagiannya seperti apa rentesannya seperti apa jadi kita akan kufas-kufas tanaman alga atau taksonomi dari alga minggu depan oke kita akan cukup kelas kita hari ini oke kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan oke sebelum saya update informasi sedikit saya sudah mengirimkan satu projek di google classroom silakan nanti kalian bisa buka saya kasih waktu kurang lebih seminggu kalian bisa mengerjakan projek itu cukup sederhana tidak terlalu mungkin tidak terlalu benihkan di situasi saat ini oke projeknya kecil itu berkaitan dengan deskripsi dan klasifikasi topiknya adalah berkaitan dengan deskripsi klasifikasi sama penamaan tata ilmiah atau tata nama ilmiah tumbuhan tiga topik ini yang masuk dalam projek itu atau tugas itu silakan kalian kerjakan semua rinciannya saya sudah taruh di template silakan kalian baca dan kalian pahami untuk mengerjakan soalnya template-nya sudah ada petunjuknya sudah ada kalian tinggal kerja saja oke nah jadi ini bukan anak SD lagi yang harus anak SD yang harus rinci satu-satu tapi ini supaya kalian bisa punya pandangan oke bisa dipahami nanti silakan dibuka ya oke mungkin kalau ada pertanyaan mungkin kalian delegasikan ke ketua kelas untuk bisa kontak saya supaya nanti saya infokan ke ketua kelas bisa ya ketua kelas bisa jadi delegasi buat teman-teman mana ketua kelas tadi ada ya hadir pak oke oke jadi bisa ya delegasi nanti dari teman-teman kalau ada pertanyaan ya bisa ditampung ya atau bisa langsung kontak saya juga boleh bisa ya ketua kelas bisa pak oke oke sebelum kita tutup saya akan aksen dulu untuk hari ini untuk menutup kelas kita oke harapan menunggu oke 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tadi dia hadir, Pak. Oke, itu tadi saya lihat akunnya. Kok dia di mana ini? Tidak ada info di grup juga. Ini Umbu Alvifin yang info ini. Oke. Di mana dia ini? Kita coba pending dulu. Kita kasih izin dulu sama dia ini. Wulanda, Rambu Jera. Wulanda hadir? Oke, ada info dari Wulanda? Ketua kelas mungkin? Tidak ada ya? Ketaruh Alvani. Yohanes? Oke, Yohanes hadir. Hadir, Pak. Oke. Eksin? Eksin hadir? Oke. Santri? May Munggul? Santri? Hadir santri? Oke, santri juga gak hadir nih. Oke. Yang berikut, Lucia Mbitu? Hadir, Pak. Oke. Epifania? Epifania Jineka Putri? Hadir? Oke. Oke. Aswin C, Kalitamburu? Hadir, Pak. Oke. Terus, Finri, Rifin? Hadir, Pak. Oke. Ance Tamuina? Oke. Merlinda, Pakan Janji? Hadir, Pak. Oke. Adisti, Bunga Heret? Adisti? Adisti mana? Tadi ada. Adisti? Oke. Terus, Desta? Hadir, Pak. Oke. Terus, Mia? Francisca? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Melciana? Hadir, Pak. Jidon Rambungai? Si Jidon, Pak Bungai? Dia hadir tadi, Pak. Itu dia ini. Di mana Jidon ini? Bernadette? Kailen, Pak. Hadir, Pak. Oke. Desri Rambung? Hadir, Pak. Oke. Herninda? Hadar Indah? Hadir, Pak. Oke. Elfiani Rambunghau? Elfiani Rambunghau tadi hadir, Pak. Oke. Ijin dia, ya? Iya, Pak. Pak, kamu bermasalah jaringan, Pak. Oke. Yang berikut, Anissa Safitri? Rambunghau? Hadir, Pak. Oke. Iin, Julita? Ijin dia, Pak. Soalnya paketan habis. Ada SMS saya tadi. Tadi hadir, Pak. Maaf, Pak. Elfiani Rambunghau tadi hadir, Pak. Oke. Elfiani Rambunghau hadir, ya? Oke. Tadi Iin kok ada, Julita Hambak Panju tadi? Ada akunnya? Tidak masuk, ya, Pak. Oh, tidak masuk? Oke. Teresia ulang? Teresia? Teresia ulang ada jadi. Ada minta izin tadi, Pak. Oke. Kita izinkan. Kurniati? Kurniati hadir? Oke, saya belum buka grup soalnya. Kurniati? Oke. Presniati? Presniati hadir? Oke. Mingsi Rambunghau? Hadir, Pak. Oke. Maaf, Pak. Presniati hadir, Pak. Soalnya jeringan tadi. Oke. Ini... Kurniati ada? Oke. Ini si Roslinda? Roslinda hadir? Esther? Esther? Hadir, Pak. Oke. Berta? Hadir, Pak. Oke. Emilia? Samurambu? Hadir, Pak. Oke. Bela Vista? Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Oke. Jason? Kapu? Hadir, Pak. Oke. Rikso? Hadir, Pak. Ini... Oke. Ada keluar masuk. Hadir, hadir, Pak. Oke. Terima kasih, Rikso. Soalnya ada di chat. Oke. Angelika? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Asmian si Lodah. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Permus? Permus Yegang PK Pari? Ada SMSH tadi, Pak. Ada izin dia punya mama atau sakit, Pak. Oke. Oke, oke. Terima kasih, Pak. Oke. Sama-sama mengunggu. Rifanka Saputra Junggu? Mana Rifanka ini? Oke. Oke. Marit Harambilodah? Hadir, Pak. Oke. Rifol? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Yorsi, tamu apu? Hadir, Pak. Oke. Eki, umbu kanan dapat namu? Hadir, Pak. Oke. Terima kasih, umbu. Febriani, Rambunewa? Hadir, Pak. Oke. Gabriani, Ngobeha? Hadir, Pak. Oke. Thank you. Terliya? Hadir, Pak. Oke. Italia, kondor Bitu? Italia sakit, Pak. Oke. Ini lagi ada cecah ini. Oke. Terima kasih. Oke. Yeki? Hadir, Pak. Oke. Yeremia? Hadir, Pak. Oke. Ratna Sari, Linggawanda? Ada ejen, Pak. Ini demenekan doang ada meninggal, Pak. Oke. Brustin? Hadir, Pak. Oke. Asmina? Hadir, Pak. Oke. Alfifin? Oke, Alfifin tadi. Hadir, Pak. Oh, masuk. Oke. Ayu Asari? Hadir, Pak. Oke. Fifin, Refina? Hadir, Pak. Oke. Marciane? Hadir, Pak. Ririn Esna? Hadir, Pak. Oke. Esi, Kariri Harat? Hadir, Pak. Noce? Hadir, Pak. Oke. Agustina, Rambu Erli? Sakit, Pak. Ada kestau di saya tadi. Oke. Terima kasih. Rania, Rambu Rupu? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Yulensi? Yulensi? Hadir, Pak. Farsi, Pindi Anahau? Hadir, Pak. Oke. Masih ada yang saya belum sebutkan namanya? Semua sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Kita simpan. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk hari ini. Jadi, saya selalu ingatkan. Kalau misalnya ada kendala, apa-apa, silakan kabarin waliklah. Itu ke kelas, supaya ke kelas bisa info ke saya waktu kita absensi, supaya jangan merugikan kalian juga. Saya tetap mengerti situasi dengan saat ini, supaya kalian bisa-bisa, jangan hanya karena kalian tidak hadir, itu sangat berdampak dengan kalian ke depan. Boleh, kalau ada apa-apa, silakan kabarin. Kalau mau ikut cuma setengah dari Zoom, karena ada urusan medadak, hal teknis, silakan kabarin di chat, supaya saya bisa tahu. Oke, itu informasi dari saya, supaya kita saling menghargai lah satu dengan yang lainnya. Bisa ya? Bisa dipahamikan? Bisa, Pak. Ya, itu dah yang kalian rasakan sekarang. Oke. Itu terakhir, kita akan berjumpa lagi di kelas taksonomi pada pertemuan minggu depan. Jadi, silakan kalian bisa mengerjakan proyek di Google Classroom untuk nanti kalian bisa kumpul. Kalian perhatikan batas pengumpulan, supaya jangan terlewat, karena itu sangat berugikan kalian juga kalau tidak terlewat. Oke, bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, terima kasih untuk hari ini. Silakan satu orang bisa pimpin kita di dalam doa untuk menutup hari ini. Oke, ini siapa ini? Umbu Yeki? Umbu Yeki. Tahun kemaat minggu lalu sudah Umbu Yeki. Kamu cari yang lain lagi, Ah? Saya, Pak. Oke, Asni Yanti dulu. Silakan, Asni Yanti. Minta maaf, Umbu Yeki. Oke, silakan Rambu Asni Yanti. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri perkulian kita, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya, Bapak yang ada di kerajaan surga, Bapak yang kami puji dan kami sembalat Tanah Kristus, kembali lagi kami di hadapan hari ini. Ya, Bapak sekali mengucap syukur karena itu besar pernyataanmu dari awal perkulian kami hingga pada akhirnya. Kiranya apa yang kami dapat boleh berguna bagi masa depan kami. Ya, Bapak, ampuni setiap salah dan dosa kami, hanya dalam nama anak Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Oke. Terima kasih untuk Rambu Asni. Sampai jumpa di kelas Tastunomi minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Pak. Oke, bye-bye. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih, Mbu. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih, Rambu Ayu. Oke, Tuhan memberkati juga, Rambu Bernadette. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih. 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 Terima kasih.